Pasal dibubarkan polisi, masa peserta aksi 1812 di Ibu Kota kembali berkumpul dan berunjuk rasa. Sejumlah mama menolak dibubarkan, hingga polisi dan personil TNI terpaksa bertindak tegas. Masa meminta kasus penembakan yang menyebabkan 6 anggota Laskar FPI diusut tuntas. Dan kita sudah terhubung dengan Bram Herlambang. Bram, bagaimana kondisi terkini aksi masa di lokasi? Silahkan Bram. Ya Bram. Baik, Beni dan juga pemirsa hingga saat ini memang petugas gabungan. Ini baik dari Polda Metro Jaya, kemudian dari Kodam Jaya dan juga Marinir. Ini kemudian masih mencoba memubarkan aksi masa yang ada, namun ini cukup berbeda dengan yang terjadi pada siang hari tadi. Karena kemudian ini merupakan gelombang masa kedua. Kami melihat tadi ada beberapa pengenal begitu ini dari gerakan pemuda Islam yang memang jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak, Beni dan juga pemirsa. Hanya mungkin sekitar puluhan hingga seratus orang begitu, namun hanya saja masa yang bergerak dari arah kedutaan besar Amerika ini. Kemudian akhirnya dihalau dan juga dihadang tepat di depan Monas dan tidak sampai berorasi di sekitaran Pantung Kuda. Dan saat ini memang para petugas gabungan masih terus memukul mundur ataupun memecah masa yang ada. Hingga saat ini digambar yang Beni dan juga pemirsa bisa saksikan ini adalah di kawasan Jalan Sabang, Jakarta. Dan pengamanan juga kemudian diperketat pada sejumlah titik begitu. Tidak hanya pada kawasan Silang, Medan Merdeka ataupun di sekitaran Monas. Tetapi hingga persimpangan kebun siripun, aparat dari Primo Polda Metro Jaya menempatkan beberapa water cannon dan juga barakuda. Untuk kemudian menghentikan masa yang hingga saat ini memang terpencar ke beberapa titik. Jika kemudian Beni dan juga pemirsa melihat saat ini adalah dari TNI Angkatan Laut dan itu dari Marinir. Ini masih mencoba untuk memukul mundur masa yang ada yang memang berasal dari Jalan Sabang. Karena tidak hanya terjadi pada saat ini hingga ataupun sejak tadi siang kemudian aksi masa ini terus dipukul mundur. Yang awalnya memang sudah berkumpul pada kawasan Silang, Monas. Akhirnya sampai pada kawasan Kebun Sirih dan juga pada kawasan Jalan Tamrin hingga akhirnya dipukul mundur ke kawasan Tanah Abang Jakarta Pemirsa. Dan pihak petugas ataupun polisi memang mengklaim bahwa adanya pembubaran aksi masa kali ini adalah guna menekan penyebaran angka COVID-19 yang di Jakarta. Memang hingga saat ini memang masih terus menjadi yang tertinggi. Bahkan tadi juga pihak dari Polda Metro Jaya sempat menyediakan adanya stun rapid test secara gratis kepada para peserta aksi. Namun hanya saja kemudian antusias dari peserta aksi memang tidak terlalu banyak. Sehingga memang tidak terlalu banyak para peserta aksi yang mengikuti rapid test yang ada. Dan hal ini juga diklaim bahwa memang tidak adanya izin kerumunan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya atas dasar tindakan ataupun penekanan dari potensi penyebaran COVID-19 yang ada. Hingga saat ini memang petugas gabungan masih terus memukul mundur dan juga berusaha memecah kerumunan-kerumunan masa yang terjadi. Dan ini diklaim memang bukan kemudian adalah penghalangan terhadap aspirasi ataupun pengeluaran pendapat bagi para masyarakat ataupun keluarga. Namun hanya saja untuk menghindari adanya kerumunan-kerumunan yang memungkinkan adanya potensi penyebaran COVID-19 di DKI. Beni, saya kembilikan dulu ke Anda di studio. Terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus tunggu bagaimana informasi terbaru. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.